Ini adalah mulut goa dari Sanghyang Tikoro Di Sanghyang Tikoro ini banyak para ahli spiritual yang sejabar syuatu rahim Tepatnya untuk mengenang jasa-jasa dari para leluhur Jadi bentuknya seperti ini Banyak penampakan-penampakan goa-goa yang menyerupai penggorokan ya Kedalamnya seperti ini bro Ini ada tempat seperti untuk melakukan ritual ibadah ya Seperti tawasutu sahabat ya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah penampakan dari dalam Cuma kita tidak bisa memasuki lebih dalam Biasanya kenapa tidak boleh dan tidak diperkenankan melempar lidi ke sungai ini Dan mitosnya jika ada yang melempar lidi Itu suka terdengar suara orang yang batuk Siapa yang suara tersebut Mungkin saja sahibulah makbar Ataupun sahibulah yang pada dari sini Dan kedatangan kita kesini untuk berhasil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya risalul guaib Assalamualaikum ya makhluk guaib Assalamualaikum ya sahib Fihazal makbar Saya ingin tahu kedalamannya seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Mugiarahayu Sagung Dumadi Kali ini Saya akan mencoba ya untuk memasuki Kedalaman dari gua Sanghyang Tikoro ya Terutama untuk bersiratu rahim Nah itu adalah Salah satu pipa penghubung Daripada air Di bendungan Saguling melalui PLTA Nah untuk yang belum tahu ya Emang aksesnya ada yang resmi juga ya Yaitu harus melewati tangga ini Banyak yang bilang Katanya kok bisa masuk Dari mana Apakah nekat atau gimana Enggak ini adalah akses tangga resmi Menuju ke Sanghyang Tikoro Kalau sekiranya airnya kecil Kita bisa masuk ke dalam Sanghyang Tikoro Karena itu PR buat saya Saya ingin tahu Kedalaman daripada Sanghyang Tikoro itu Seberapa dalam ya Semoga kita bisa masuk Dan airnya tidak terlalu besar Oke Nah itu bendungan Saguling Ya ataupun Aliran air yang Dibuka dari PLTA Nah kebetulan Alhamdulillah Airnya kecil Jadi kita bisa masuk ke dalam Ya mohon doanya Semoga kita selamat sampai tujuan Karena Sanghyang Tikoro ini Merupakan Salah satu Destinasi wisata religi Yang dahulu pernah Dipergunakan oleh Kesepuhan terdahulu Ya kita akan memasuki Lebih dalam Semoga kita bisa Sampai masuk Hingga ke dasarnya Di Sanghyang Tikoro Nah bendungannya kecil Baraya Kita bisa masuk ke dalam Ini ya Ya tak lupa Untuk membacakan ritual Ritual Keagamaan Supaya Ada etika Ketika memasuki Kawasan Salah satu situs Yang disakralkan Ya Ini merupakan Penampakan Dari Gua Sanghyang Tikoro ya Yang sudah beberapa kali Saya kesini Kebetulan saya Tidak diperkenankan Karena Aliran airnya Yang sangat deras Kalau saat ini Air Curahnya Sedang kecil Ya Nah Sebelah sana itu Ada yang namanya Sanghyang Poek Sanghyang Helet Dan Sanghyang Kenit Dan ini merupakan Salah satu situs Gua Yang disakralkan Disebut dengan Sanghyang Tikoro Ada pun mitos Yang terjadi disini Jangan sesekali Melempar lidi Ataupun rambut Ke Sini Karena Suka ada suara Ataupun Terdengar suara yang Takasat mata Atau seperti Batuk ya Jadi kenapa Dinamai dengan Gua Sanghyang Tikoro Sanghyang itu Bima Nadewa Dan Tikoro itu Bermakna Tenggorokan Mekadar itu Jika diidofatkan Bahwa Sanghyang Tikoro Merupakan Tenggorokan Dewa Keren sahabat Kita akan memasuki Kedalam Hingga ke dasarnya Mohon doanya Semoga sahabat semuanya Terhibur Sekian lama Kita menunggu Alhamdulillah Pada kesempatan Hari ini Karena PLTA Sedang Ditutup airnya Air yang dihasilkan Di Sanghyang Tikoro Ini cukup Kecil Kita akan memasuki Kedasarnya Lokasi Ujung daripada Sanghyang Tikoro Kita akan mengungkap Sejarah Dan menelusuri Misteri Di balik Sanghyang Tikoro Seperti apa Kelengkapan kisahnya Jangan di skip-skip Mohon bantu Untuk Baraya Ahli Riwayat Untuk share video ini Supaya banyak Manfaat Untuk kita semuanya Mengenal sejarah Terima kasih Terima kasih Baraya Ahli Riwayat Ini merupakan Salah satu Mulut gua Sanghyang Tikoro Alhamdulillah Kita Bisa Berkunjung Bersilaturohim Ke Sohibul Makbarah Fihadal Makan Yaitu Lokasi dari Sanghyang Tikoro Kebetulan Curah air Tidak terlalu deras Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Rizal al-Ghaib Assalamualaikum Ya Ahl al-Ghaib Assalamualaikum Ya Sohiba Fihadal Makbarah Wa man hawlakum Min ambatin muslimin Angkum lana salakun Wanah minakum Tubba'un Wa inna InsyaAllah Wabitim Lahaikum Neda widina Kusuhibul Makbarah Anu aidina Ia tempat Simkering Hayang seja edukasi Nujia Ayawidi Di kesepuhan Anu aidina Ia tempat Oke Harus hati-hati ya Karena Batunya cukup licin Aduh Kita kan menulis Seri lebih dalam Bismillahirrahmanirrahim Ya Nah Jadi di dalam Tempat ini Itu ada yang Yang namanya Penampakan Seperti Tikoro ya Rongga-rongga Tenggorokan Nah Kedalamnya Seperti ini bro Ini ada tempat Seperti Untuk Melakukan Melakukan ritual Ritual Ibadah Seperti Tawasul Itu sahabat Oke ya Ini Ini penampakan Di Area dalam Nah itu ya Jadi Jadi seperti Jadi seperti Rongga-rongga Tenggorokan Penampakan Di area Dalam ya Ini seperti Tempat untuk Melakukan ritual Riado Atau Bersulaturahim Nah Ini merupakan Salah satu Penampakan Di dalam Mulut Guasang Yang Tikoro ya Nah Jadi ada Beberapa Stalagnit Juga Nah ini Jadi membentuk Seperti Rongga-rongga Tenggorokan Sahabat Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Wa'andaibadillahirrahim Ini adalah Penampakan Dari dalam Lokasi Dari mulut Guasang Yang Tikoro Nah ini Bismillahirrahim Assalamualaikum Ya Rizalullah Ya Ini Loh Sahabat Ini Membentuk Seperti Kerongkongan Ya Jika kita Melihat Ya Tuh Batu-batunya Mirip Seperti Kerongkongan Tuh Cuma kita Tidak bisa Memasuki Lebih Dalam Nah ya Nah Biasanya Kenapa Tidak boleh Dan tidak Diperkenankan Melempar Lidi Lidi ya Ke sungai ini Dan Mitosnya Jika ada yang Melempar Lidi Itu suka Terdengar Suara Orang yang Batuk Siapa Yang Suara tersebut Wab Wab Mungkin Mungkin Saja Suhaib Lidi Makhbar Ataupun Suhaib Lidi 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 Dan Kedatangan Kita Ujung Ujung Daripada Sanghyang Tikoro Ini Akhirnya Kemana Berfokus Berfokus Juga Dengan Jalan Kita Ini Kita Dekat Sekali Kita Dekat Sekali Jadi Kenapa Dinamai Dengan Tenggorokan Dewa Atau Sanghyang Tikoro Karena Lokasi Guanya Seperti Tenggorokan Seperti Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Nah Seperti Ini Sahabat Kita Dekat Dengan Area Lokasi Dari Sanghyang Tikoro Uh Ngeri Ya Uh 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 Jadi Ini Ini Adalah Sebuah PR Untuk Saya Pribadi Ketika Ada Beberapa Baraya Ahli Riwayat Yang Request Untuk Bisa Menelusuri Kedalam Dari Lokasi Sanghyang Tikoro Ini Beri Ya Bismillahirrahmanirrahim Wa Ilah Hukum Ilah Wah Hidullah Ilah Ilah War Rahmanirrahim Allah Allah Ilah 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 Wal Hay Y Kayyum La Tarkhud Hukum Sinat Wal Lama 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 Fiss Samaw Wati 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 Ard Naud Ladiya Sepayin Dahi Labi Lama Lama Bain Adihim Lama Kal Fahum Lai Hid Nabi Shai Min Ilmi Lama Masya Tarkhud 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 Saya sudah mulai sedikit Sudah enak Demi kepuasan Baraya Ahli Riwayat Saya akan telusuri Kedalaman dari Sang Hyang Tekoro ini Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Ya Ahla Goib Assalamualaikum Ya Rizalul Goib Assalamualaikum Ya Sahiba Fihal Dalmakbar Wa Man Haulakum Min Amwati Musraimin Wa Nahnulakum Tuba'un Wa Inna InsyaAllah Beri ya Bismillahirrohmanirrohim Wah itu Arah keluarnya sahabat Ya kita akan mengungkap sejarah Dan mengukir sejarah Misteri Sang Hyang Tekoro sahabat Bismillahirrohmanirrohim Allahumma shaliyallah Sayyidina Muhammad Wa Allahumma shaliyallah Sayyidina Muhammad Wa alalihi wa shalihi wa salim Ya Kita lihat ke sini Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wow Ya kita lihat Ini berada gelap sekali ya Wah sahabat ya Allahumma shaliyallah Muhammad Wah itu ya ada akses keluarnya sahabat Ini saat ini kita sedang berada di Dalam Gua Sang Hyang Tekoro ya Gua Sang Hyang Tekoro ya Assalamualaikum Wuh Ya Nih seperti ini sahabat ya Wuh Allahumma shaliyallah Sayyidina Muhammad Allahumma shaliyallah Allahumma shaliyallah Sayyidina Muhammad Wow Ya Ini dalam banget ya Kita tidak bisa kesini Ya tuh Ya Allahumma shaliyallah Sayyidina Muhammad Wow Ya inilah batu-batu stalagmite Stalagmite ya Wuh Dalam banget ya Nih Kita bisa Kesana Jadi disini sahabat ya Kita bisa menjelaskan Ujung daripada Sang Hyang Tekoro Kita ada jalan keluar ya Sebelah sana Yang ditakutkan Kalau misalkan kita masuk terlalu dalam Keadaan air TLTA dibuka Kita tidak sempat balik kanan Yaitu ngeri ya Maka dari itu Harmati Taati dan Patuhi Ya ini adalah penampakan di Ujung daripada Goha Sang Hyang Tekoro Ya Kalau kita dilanjutkan Karena curah airnya cukup deras juga ya Itu kan ada ujungnya tuh Itu adalah ujung daripada Aliran air sungai Dari Sang Hyang Tekoro ya Mungkin ada yang bertanya Kemana lepasnya Jadi doa kasih itu ya Itu adalah ujung daripada Aliran air Sang Hyang Tekoro ya Kawasan Bandung Purba Cipatat Uh ngeri banget ya Ini adalah beberapa penampakan Batu Stalagnit Yang dimana batu Stalagnit ini Merupakan batu karang Yang bisa mengeluarkan air Kalau misalkan kita menyentuh air Batu tersebut Nanti Batunya akan mati Mati disini Tidak akan lagi mengeluarkan air Karena Ada Kalau misalkan penyentuhan dari Manusia Itu karena mengandung jad asam Ketika jad asam Disentuhkan kepada batu ini Akan menyebabkan Batu ini Tidak aktif Dan tidak lagi Mengeluarkan air Maka dari itu Itu adalah aturan Yang berlaku Bagi para wisatawan Nah ini Penampakan resmi gua Sang Hyang Tikoro Baraya Karena airnya Tidak terlalu besar Dan bau belerang Sahabat Uh Allahu Akbar Aduh Saya jatuh sahabat Uh Aduh Allahumma salli ala Sedina Muhammad Saya jatuh disini Licin banget disini ya Allahumma salli ala Aduh Jangan lupa share ini Mbak Raya ya Jangan lupa share Perjuangan saya Aduh Ini sahabat ya Ini membentuk Seperti kerongkongan Sahabat tuh Ih Ngeri ya Uh Ya Uh Saya basah sahabat Wah Ya Licin banget ya Tuh Halo Akbar Sakit banget ya Jangan bantu ya Jangan lupa bantu share Ya ini hanya sebahagian penelitian saya Memperlihatkan seperti apa Sang Hyang Tikoro Masuk lebih dalam ya Nah Ini Lokasinya sepertinya Uh Masih jatuh disini ya Licin banget batunya ya Aduh Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Aduh Jangan lupa like Comment ya Jangan tinggalkan komenannya Masya Allah Sampai basah Seperti ini Baraya Allahu Akbar Allahumma shawli Allah Sayyidina Muhammad Oke Ini sebahagian Daripada penampakan Di dalam mulut Gue Sang Hyang Tikoro Apa kita lanjut ke sana Lanjut aja lah Gue pengen tau Kedalamannya seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Ya Karena kita terlanjur basah Bismillahirrahmanirrahim Ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Bisa gak ya Oke Udah alam ya Gak bisa ini Wah gak bisa sahabat Jadi ini cukup Pengetahuan saja Bahwa di arah sebelah sana Itu Sang Hyang Kenit Dan ujung daripada Sang Hyang Tikoro ini Masuk ke Sang Hyang Poek Ya Sebelah sana Sang Hyang Poek Dan sebelah sana itu Sang Hyang Kenit Ya Jadi ada dua rongga Bisa memasuki area Sang Hyang Poek Dan Sang Hyang Kenit Ya ini hanya sebahagian Video dokumentasi saja Mengenal dan mengungkap Misteri Sang Hyang Tikoro Oke Ya Kita lanjut Balik kanan Ya Karena kita sudah cukup Untuk pemaparan Mengungkap Sejarah dan misteri Ujung daripada Sang Hyang Tikoro ini Assalamualaikum Oke Oke Saya sendirian sahabat Saya sendirian ya Saya sendirian sahabat Di dalam sini Oke Seperti ini Seperti ini penampakan Di dalam Ujung Kelas Sang Hyang Tikoro Ya Aduh Ya Allah Saya sampai basah Jatuh saya tadi di bawah Alhamdulillah Kalau bisa seperti ini Ini sih Nggak kelihatan Tapi Sikap kelihatan Itu ujungnya Bisa kelihatan banget Astagfirullahaladzim Alhamdulillah 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 Aduh Masih Jalan Batunya unik Ya Ngeri ya Jadi Kenapa disebutkan Sang Hyang Tikoro Karena batu-batu Di sini Reliefnya Seperti Tenggorokan Reregen seperti ini Dan jangan sesekali Melempar Lidi Ataupun Rambut Karena suka ada yang Suara batuk Di dalam Itu informasi Dari buhun Seput terdahulu Sampai jumpa Tiada Bersama Selamat Lihat Bismillahirrahmanirrahim 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 Jadi perjalanan kita akan dilanjutkan menuju ke Sang Hyang Helet Karena kemarin kita sudah edukasi di Sang Hyang Kenit Mengungkap sejarah dan misteri kawasan Bandung Purba Guha juga ke dalam Semakin dalam semakin ngeri Oke Oke Allah Akbar Tuh Ya 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 Allahu Akbar Kita sana ya Tuh Tadi kita sudah dari sana selamat Ya Tuh Kita akan melihat ke sini Ini ada apa di dalamnya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya Rizalul Guaib Assalamualaikum ya Makhluk Guaib Assalamualaikum ya Sohiba Fihazal Matbaroh Waduh Ini energinya besar banget sahabat Saya sampai Pengap seperti ini ya Allahumma sohli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum ya Sohiba Fihazal Matbaroh Pangersa yang jampang manggung Wa man haulakum min amwatil muslimin Amtum lana salafun wa nahlulakum tubang Insya Allah Sahabat ya Aduh Tengat sekali Jatuh lagi Kita sedang berada di dalam Gua ya Bismillahirrahmanirrahim Ini Ini seperti tempat untuk Tawasul Tauriado Nah ini Ya di dalam ya Subhanallah Alhamdulillah Oke Kita udah melusuri Dan mengungkap fakta Sejarah dan misteri Dibalik Keangkeran dan kesakralan Sang Hyang Tikoro ya Yang bisa kita saksikan Ternyata Ujung daripada Sang Hyang Tikoro ini Yaitu memang Keluar dari Sang Hyang Kenit Ke arah sebelah kanan Dan ada Sang Hyang Helet Ataupun Sang Hyang Poek ya Ujung daripada Keluarnya Air Yang Masuk ke dalam Mulut Gua dari Sang Hyang Tikoro tersebut Ada pun Versi dari Beberapa Para mehbin Jiarah Dan para ahli spiritual Ketika menuju Ke gua ini Untuk Nawaitunya Barsulatul Rahim Bersama Sohibul Makbaroh Yang berada di Kawasan area sekitar Sang Hyang Tikoro ya Dan kita sudah mengungkap sejarah Dan misteri Realita dan fakta Di Bali Ujung daripada Aliran Danau Bandung Kurba Memasuki area Kawasan Sang Hyang Tikoro ini Ternyata keluar Di Ujung sana Yaitu Sang Hyang Kenit Dan Sang Hyang Poek Jadi kita menelusuri Dari mulai Awal mulut gua Karena aturannya harus seperti itu Ya Oke Terima kasih yang sudah Menyaksikan Semoga terhibur Dan semoga bermanfaat Yang selanjutnya Perjalanan akan kita lanjutkan Menuju ke Sang Hyang Tikoro Oke Kita sudah berada di Depan mulut gua Sang Hyang Tikoro ya Dimana kita sudah menyaksikan Ujung daripada Kedalaman Sang Hyang Tikoro ini Ternyata Bisa dibuktikan Dengan realita Dan fakta ya Nah Ada pun Seperti disini Ada rongga Rongga gua Ya Sahabat ya Nah ya Kita bisa masuk ke dalam Ih gak ilang Jadi bentuknya seperti ini Banyak penampakan Penampakan Guha-guha yang Menyerupai Penggorokan ya Tuh Ih Kayak apa ya Ini ya Ih Tuh Banyak batu stalagnit ya Yang dimana kita tidak boleh Menyentuh batu-batu tersebut Karena batu ini Jika dipegang Dengan orang yang mengandung Jat asam Maka akan Merubah Ataupun Menyebabkan Struktur Batu ini Tidak lagi berfungsi Dan tidak akan Mengeluarkan air Maka dari itu Aturannya Batu-batu stalagnit ini Tidak boleh disentuh Karena akan menyebabkan Mati Fungsi daripada batu tersebut Tidak akan mengeluarkan air Dan akan berubah menjadi hitam Tuh Ya Wah ya sahabat tuh Bentuk seperti ini Seperti rongga-rongga Penggorokan sahabat Ya Uh Uh Basah kuyuk Ya Kita sudah sampai Di area mulut gua kembali Ya Alhamdulillah Bisa bersilat rahim Hingga ke dasarnya Ya Ini batunya lucu banget Wahaha Aduh Hehehe 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 Licin baraya Wah Uh 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 Oke Ya Licin Uh Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah kembali dengan selamat Ya Dan Terima kasih untuk baraya air Yang selalu setia Menonton Ya Dan jangan lupa dukung Kami dengan cara share Like dan komen Nah Jadi ini Adalah PLT Asaguling Ya Kebetulan Airnya Lagi surut Dan tidak dibuka Ya Kalau lagi dibuka Saya pun gak berani Sampai masuk ke Dalam Sana Luar biasa sekali Perjalanan kita kali ini Berkesan ya Meskipun saya mengalami jatuh Berulang-ulang ya Sampai tiga kali jatuh Tapi tidak mengurangi Ketakjuban saya Mengenal Sang Hyang Tikoro ya Nah Ini Penampakan Sebahagian kecil dari Sang Hyang Tikoro ya Itu ada tangga Ataupun tempat PLTK itu akan dibuka Atau tidak Ya Biasanya kalau misalkan Dibuka itu Suka ada Pemberitahuan melalui serino Kita akan jauh lebih Balam Melihat Seperti apa Penampakan Daripada Danau Bandung Purba Saguling Melintasi Terusannya Yaitu Menuju ke Sungai Citarum Atau Cisokan Nah seperti ini Penampakannya Ya Tuh Sahabat Keren sekali Nah ini Adalah Mulut Goa Dari Sang Hyang Tikoro Semoga Bermanfaat Dan semoga Terhibur Wallahu alam Bisau Jangan Sesekali Melemparkan Lidi Dan rambut Ke sungai ini Karena ujung Ujungnya Suka ada Suara Yang batuk Katanya Tapi itu Cerita Ataupun Dongeng Orang tua Dahulu Kita tidak Perlu Meyakininya Cukup Menjadi Bahan Iktibar Saja Untuk kita Mengenal Kerajaan Kerajaan Jampang Manggung Yang menghilang Di Sang Hyang Tikoro Di sini Kita menemukan Penemuan Ini ada Kayak Telapak kaki Jelas Cuma ukurannya Di atas orang Dewasa Dan ini Merupakan Salah satu Penemuan Mungkin Sepuh Terdahulu Dan Pihak Dinas Penelitian Harus Menelitian Juga Tepat Di Arah Mulut Gua Sang Hyang Tikoro Baraya Oke Baraya AR Di sini Saya sedikit Menjelaskan Informasi Dari beberapa Pasat Bahwa Di Jawa Barat Itu Ada yang Namanya Kerajaan Pajajaran Dan Kerajaan Pajajaran Ini Salah satu Kerajaan Yang Masur Di Tatar Pasunda Namun Pernahkah Tahu Baraya Semuanya Ternyata Di Jawa Barat Ini Ada Juga Kerajaan Yang Lumayan Besar Tapi Belum Banyak Dikenal Yaitu Kerajaan Jampang Langgung Mencakup Area Sukabumi Cianjur Dan Bandung Maka Disebutlah Bandung Kurban Dulunya Di sini Itu Adalah Lautan Karena Terlihat Beberapa Kerajaan Kita Akan Menelusuri Hingga Ke Sanghyang Helet Sanghyang Penit Dan Tepat Untuk Mengenang Mengenang Jasa Jasa Dari Para Leluhur Banyak Tuga Yang Sempat Liado Dan Kita Sudah Masuk Ke Dalam Sana Ternyata Ujung Daripada Penampakan Sungai Sanghyang Tikoro Ini Adalah Sanghyang Kenit Jadi Berdasarkan Mitos Bahwa Di Sanghyang Tikoro Ini Adalah Tempat Ngahyang Kerajaan Dan Juga Prajudit Dari Kerajaan Jampang Manggu Itu Sebagian Informasi Yang Dituturkan Oleh Para Kesekutan Dan Bukan Menurut Saya Pribadi Ada Pun Baraya Yang Punya Korekat Perjalanan Batin Ketika Melihat Video Ini Jika Ingin Bersudah Terahim Hanya Untuk Tafakur Kepada Allah Mengenang Jasa Leluhur Kita Terbahlu Silahkan Dan Lokasinya Berada Di Kawasan Raja Mandala Kecamatan Kebupaten Bandung Wallahu'ala Ker secretary Murali Terima Murali Sibukat Teng Tahun Terima Teng 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 Terima kasih.